selamat menikmati dan juga olahraga mungkin kita langsung saja ke mungkin yang masih segar diingatkan kita yaitu terkait dengan pelaksanaan POPDA yang kemarin baru saja selesai dilaksanakan di Seporok Provinsi Pemukulu ini dari kita sendiri Pak bisa diceritakan bagaimana kesuksesan pelaksanaan POPDA kemarin di bulan kemarin tepatnya kita telah melaksanakan olahraga pelajar di Provinsi Pemukulu Alhamdulillah dari tanggal 13 Mei sampai 17 Juni berjalan dengan lancar artinya kan memang kami berterima kasih sekali kepada masyarakat Provinsi Pemukulu artinya atas support, lukungannya semua pihak lah artinya kan event ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan juga menghasilkan atlet-atlet yang betul-betul berpestasi kemarin dibuka langsung oleh Pak Gubernur dan ditutup oleh Pak Gubernur juga dalam hal ini diwakili oleh asisten 1 waktu itu jadi artinya memang ini event 2 tahunan pekan olahraga pelajar daerah ini adalah pekan event tertinggi di Provinsi Pemukulu untuk tingkat pelajar kemarin itu kita kelihatan bagaimana kota Bungkulu mendominasi penulian medalinya dikiringi dengan kabupaten lain kalau gak salah kabupaten Bungkulu Tengah itu nomor 2 dan kabupaten-kabupaten lain artinya kan kelihatan sekali kita melihat bagaimana perkembangan selama 2 tahun terakhir sejauh mana pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing daerah terhadap atlet-atlet pelajar juga kelihatan juga sejauh mana perkembangan atlet-atlet sendiri dalam event olahraga ini kan itu artinya mungkin selama ini hanya mereka bertarung di tingkat kabupaten kita tarungkan di tingkat Provinsi dan Alhamdulillah berhasil artinya persiapan kita memang benar-benar sudah matang itu adalah saran kegiat Pemukulau kemarin ya karena gini untuk olahraga tingkat pelajar memang itu domainnya dispora beda dengan olahraga prestasi mungkin itu koning ada olahraga kemasyarakatan olahraga tradisional itu kormi namanya yang menaungi semua dan olahraga disabilitas itu NPC jadi dispora memang menaungi olahraga-olahraga pelajar artinya memang dari bibit-bibit yang dari pelajar memang itu yang sudah kita asas dari dini bisa menjadi atlet profesional yang mungkin bahkan bisa mengharumkan nama Pemukulu nanti betul Pak Pasca Popda nih nanti bakal ada event olahraga apa saja sampai kemudian bakal dilakukan oleh dispora Provinsi Mungkulu untuk tahun ini untuk tahun 2024 event olahraga setelah Popda ini ada Prapopnas Prapopnas ini akan dilaksanakan bulan November nanti di Solo Jawa Tengah Insya Allah Provinsi Mungkulu juga akan mengirimkan kontingannya mudah-mudahan juga nanti berprestasi di tingkat nasional itu kan jadi Prapopnas ini adalah sebuah event untuk meluju Popda tahun depan ini peranya dulu nah itu atlet-atlet yang kita berangkatkan mengacu kepada atlet-atlet Popda kemarin tetapi dia polosi dulu oleh nanti kita bentuk tim kepanitiaan sejauh mana atlet-atlet anak-anak nari yang berprestasi di tingkat Popda diberangkatkan ke nasional ditambah nanti mungkin kayak olahraga bergu itu nanti mungkin ada tim atlet-atlet lain yang kita ambil mungkin yang medali membasnya misalnya salah satu kabupaten ini tapi tidak menutup kemungkinan yang medali perak medali perunggu yang atletnya memang berprestasi bagus kita tarik juga kita ikutkan juga artinya artinya tidak tidak semua 100% yang dari Popda kemarin yang ditarik ya artinya ada prestasi yang lain yang juga bakal nanti dikatakan untuk olahraga bergu mungkin 60-40 lah 60% itu yang medali membas kemarin 40% juga kita ada tim talentnya itu memantau itu artinya yang menuju juara 2 juara 3 itu kan kalau olahraga bergut ada 1-2 yang bagus potensi kita rekrut juga nanti oke jadi misalnya yang medali membas ini ada 60% yang kita tarik tanya 40% mungkin akan kita seleksi lagi dari juara 2 atau juara 3 bagus ya baik oke oke siap nah Pak selanjutnya Pak ini dari event olahraga ini ajang apa sih Pak yang paling bergengsi membawa nama Bengkulu ke depannya kira-kira Pak iya kalau untuk ke depannya akan ada pon ini pon di bulan September insya Allah dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara insya Allah juga Bengkulu akan ikut andil disitu setelah itu yang saya katakan tadi ada prapopnas ada juga kejurnas-kejurnas kayak ini kita baru pulang mengikut sertakan kejurnas angkat besi pelajar itu ya kita medali perunggu di sana di Kalimantan Selatan itu jadi ada memang ada event-event nasional yang Bengkulu ikut di sana oke menang bicara terkait dengan itu kan event nasional seperti di Aceh itu nah kalau misalnya di Bengkulu sendiri Pak itu ada nggak Pak event sekelas nasional yang bakal kita selenggarakan dalam waktu dekat ini Pak jadi untuk event nasional yang Bengkulu tuan rumah di tahun ini insya Allah ada tapi ini dalam bentuk acara kepemudaan nah ini saya tegaskan lagi bahwa di bulan Juli bulan depan Bengkulu menjadi tuan rumah pertukaran pemuda antar provinsi nah jadi untuk nasional tuan rumah PPAP namanya ya pertukaran pemuda antar provinsi ini tuan rumahnya provinsi Bengkulu dan provinsi Kalimantan Utara jadi setiap provinsi itu mengirim dua peserta jadi ada 38 provinsi jadi 38 orang peserta akan dikirim ke Bengkulu sebagai tuan rumah kita 38 orang akan dikirim ke Kalimantan Utara sebagai tuan rumah juga jadi ada dua dua provinsi yang ada tuan rumah nah kita nanti dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah mereka akan satu bulan berada di sana bergabung dengan masyarakat nanti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ada-ada randon acaranya apa aja yang mereka lakukan nanti terhadap kegiatan-kegiatan selama satu bulan itu tentunya yang bersifat positif terhadap daerah itu sendiri jadi ada Bengkulu insya Allah bulan depan di bulan Juli akan menjadi tuan rumah pertukaran pemuda antar provinsi artinya dari Bengkulu juga bakal ada yang dikirim ke Kalimantan ya jadi provinsi Bengkulu dua orang nanti kita pilih seleksinya sudah kemarin dua orang ini akan kita kirim ke Kalimantan Utara semua karena kita tuan rumah ya jadi dua orang terpilih dari utusan Kalimantan Utara dua orang itu akan dikirim ke Bengkulu semua kalau provinsi lain satu-satu satu dikirim ke Bengkulu satu dikirim ke Kalimantan Utara Pak ini pertukaran pemuda ini itu memang event satu tahun sekali se-Indonesia ya itu event event nasional yang setiap tahun setiap tahun setiap tahun hanya saja itu program nasional itu dari Kemenpora oke semuanya sejak kebetulan kali ini Kalimantan dan Bengkulu yang tuan rumah ya tahun kemarin itu tuan rumahnya Riau selama Kalimantan Selatan mbak kita bicara agak jauh sedikit terkait dengan yang pemuda ini tadi mbak kira-kira hasil yang didapat nanti mereka dari pertukaran pemuda itu seperti apa sebab banyak jadi begini pertukaran pemuda antar provinsi ini merupakan program musad ya ada pertukaran pemuda antar negara juga tahun ini juga pengkulu ngirim juga insya Allah ke ke Jepang itu sama Australia kalau gak salah jadi kalau kita bicarakan masalah manfaat kan jadi ada program-program yang dijalankan oleh pemuda ini selama dia satu bulan di Bengkulu Tengah jadi program dari pemuda pusat nah nanti pemuda-pemuda ini ambil bagian di situ jadi jadi bagian bertukar pikiran sesama pemuda antar provinsi ini bertukar pemikiran bertukar ide ya artinya yang dilakukan pemerintah pusat itu adalah mengajak semua pemuda itu untuk kreatif dalam melaksanakan menangkap potensi-potensi yang ada di Indonesia oke nanti bisa berbagi juga sama di daerah ya artinya ya artinya dia pulang dari ini diharapkan bisa menerapkan ilmu itu bisa melaksanakannya mengaplikasikannya artinya kan begitu yang diharapkan bukan langsung kasih kayak pisang ini dimakan enggak gitu dikasih program-program gitu nah pak kembali lagi ke tema olahraga mungkin apa ya ini kita selakukan di spora provinsi Bengkulu kira-kira melihat olahraga di Bengkulu ini kedepannya seperti apa sih pak kalau di provinsi Bengkulu ya untuk memajukan olahraga ini artinya butuh keseriusannya dan butuh dukungan semua pihak kita enggak bisa menyalahkan salah satu pihak kita enggak bisa mengandalkan atau menyerahkan ke salah satu pihak untuk memajukan olahraga ini artinya butuh sekali dukungan dari masyarakat artinya kalau bicara potensi mungkin masyarakat kita bangat sekali atlet-atlet pelajar kita mereka ini di tingkat pelajar luar biasa potensinya sampai dikirim ke pusat kadang-kadang kuliah dia tingkat kuliah dipakai oleh provinsi lain jadi enggak masalah bagi kita jadi untuk memajukan olahraga di provinsi Bengkulu utamanya ya kita butuh sarana-perasarana yang memadai kita butuh dukungan yang cukup dan kita butuh dukungan dari semua pihak pemerhati dan pelaku olahraga khususnya artinya kritik saran juga kita butuhkan artinya butuh solusi juga disitu artinya kan kita jujur saya katakan mungkin enggak bisa kita menyalakan salah satu pihak seandainya ini enggak berhasil kita menyalakan salah satu pihak artinya butuh dukungan semua dengan segala keterbatasan saya mempunyai ini silakan banyak sekali teman-teman saya perhatikan pecinta bulu tangkis kadang-kadang kan dia punya gor punya ini dia kadang-kadang mengajak anak-anak belajar untuk latihan koknya disiapkan bukti kepedulian mereka saya selalu dengan mereka-mereka seperti itu ada kayak olahraga tinju kadang-kadang sasana tinju itu milih pribadi yang penting anak-anak mau belajar jadi dukungan dukungan seperti itu yang kita butuhkan diperlukan untuk kemajuan orang disamping itu kita butuh dukungan anggaran dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota gitu kan ya tanya kan jangan dianggap sebelah mata aja olahraga betul-betul kita pandang seutunya olahraga ini siap Pak tadi kan kita sudah bicara terkait ada prapopnas kemudian ada juga pon yang berkali di Aceh itu kira-kira Pak apa sih Pak target kita untuk event-event olahraga di tingkat nasional ini kalau untuk nasional target kita artinya gini kita memberangkatkan atlet kayak pon itu orang yang menuju pon itu melalui prakualifikasi gak bisa kita sembarangan ngirim orang yang gak ngelos pon kan ada melalui prakualifikasi artinya orang-orang memang layak untuk dikirim ke pon artinya kalau bicara target tentunya kita mengharap atlet-atlet yang dikirim itu betul-betul bisa meraih medali sebanyak-banyaknya kalau masuk 10 besar 5 besar itu nanti kita gak bisa pasang target kali seperti itu kalau saya sih katakan kan artinya kan kita lihat dulu atlet yang diberangkatkan berapa orang oleh KONI nanti kan oleh pemerintah provinsi Bungkulu artinya yang diberangkatkan nanti berapa baru kita bicara target rankingnya tapi yang diharapkan betul adalah atlet itu bisa meraih medali itu kalau segedar untuk jalan-jalan menambah jam terbang itu bukan di sini artinya kan cukup dikejurnas atau apalah itu kan sparing kalau sudah bicara PON Prapopnas itu sudah bicara prestasi sudah bicara medali artinya kan gitu kalau target tentunya kita inginnya medali sebanyak-banyaknya iya oke siap oke Pak ini terkait dengan program Pak Gubernur ini kira-kira apa saja program dari Pak Gubernur kita dalam kemajuan olahraga dan juga pemuda kita di Bungkulu program Pak Gubernur yang terkait dengan kepemuda dan keolahragaan itu salah satunya adalah janji kampanye beliau yaitu membangun studion mini oke dan itu sudah dilakukan dari beliau dilantik jadi Gubernur berdua ini kemarin sampai tahun ini juga kita selalu melakukan pembangun studion mini di setiap daerah tentunya ini bertahap gak bisa secara masif kan itu kan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu kalau membangun studion mini itu harus ada sertifikat lahan yang sudah dibebaskan terus anggaran yang mencukupi tapi setiap tahun selalu ada studion mini itu satu yang menjadi prioritas karena janji kampanye beliau yang kedua tahun ini juga kita ada membangun lapangan poli indoor di komplek studion sama lebar kita dan program-program non-fisik yang kita lakukan baik itu di bidang kepemudaan kayak tahun ini kita melakukan penyuluan-penyuluan dan sosialisasi terhadap pemuda pemuda kreativitas dalam berusaha kita saat datangkan narasumber-narasumber yang berlaku usaha langsung oke itu untuk pemuda-pemudanya oke pak soal studion mini tadi artinya itu sudah tersebar di seluruh kabupaten kota di wilayah provinsi minit dan itu sendiri untuk lahan sendiri itu disiapkan oleh kita pembebasan lahannya atau dari pemerintah daerah setempat pak nah jadi gini untuk studion mini kita membangunkan lahan itu kita minta masyarakat yang menyiapkan misalnya yang kita bangun kemarin di Kawur stadion yang ada di salah satu desa itu lahannya milik desa makanya dia sertifikatnya atas nama pemerintah desa oke langsung sertifikat bukan surat keterangan lain itu surat keterangan kita kita bangun setelah kita bangun kita serahkan lagi ke pemilik kalau itu pemiliknya desa maka stadion itu milik pemerintah desa ada juga yang milik pemerintah kecamatan lapangan kecamatan kemarin dibangun yaitu lapangan itu milik kecamatan tentunya untuk digunakan keperluan masyarakat disitu oke artinya bukan untuk kecamatan aja yang gunakan ya artinya benar-benar masyarakat disitu yang memanfaatkan oke oke selanjutnya pak terkait dengan pembinaan atlet dan juga sarana olahraga di Bengkulu ini pak kira-kira yang menjadi PR besar kita seperti apa nih pak iya kalau untuk pembinaan terhadap atlet yang sudah kita lakukan selama ini hampir dikatakan selalu dilakukan tentunya kendala kita punya pertama saya katakan sarana-prasarana sarana-prasarana kita masih banyak yang kurang yang ada pun masih banyak perlu diperbaiki artinya ini betul-betul butuh sentuhan dari pemerintah maupun kalangan-kalangan yang lain yang kedua terkait dengan pembinaan olahraga itu kami mengandung semua pengurus cabar pengprop yang ditanggungkan kita di provinsi untuk selalu melakukan pembinaan-pembinaan maupun perlombaan-perlombaan baik itu skala cil maupun skala besar di tingkat provinsi sebelum lama ini kita melaksanakan kejurda renang di salah satu kolam renang milik milik swasta mereka melaksanakannya jadi itu tidak lain untuk mencari bibit-bibit atlet kita oke siapa kurang lebih seperti itu seperti itu ada pesan-pesan bagi untuk pemuda bengkulu supaya lebih berprestasi lagi seperti apa dari bapak jadi gini saya tegaskan lagi kepada pemuda ini pertama kepada pemuda mari kita sebagai pemuda provinsi bengkulu ikut andil tunjukkan peran kita apapun kita kalau kita sebagai mahasiswa kita sebagai pelajar kita sebagai pekerja artinya kan mari kita berkontribusi positif terhadap pembangunan yang ada di provinsi bengkulu apapun posisi kita silakan bersinergi bisa bersinergi dengan pemerintah bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga apapun mari kita berkontribusi positif terhadap pembangunan dan pemirsa bengkulu yang kedua terhadap atletnya saya berpesan mari kita terus asah kemampuan kita ikuti lomba-lomba yang ada walaupun skala kecil maupun skala besar terus kepada teman-teman pelatih ofisial dan pengurus cabang-cabang olahraga terus lakukan pembinaan terus lakukan pembinaan olahraga jangan berhenti sekalipun mungkin belum berhasil gak masalah karena keberhasilan itu gak harus terhenti kegagalan juga gak harus terhenti terus menerus continue kita itu saya kira pesan terhadap atlet terhadap kita semua terhadap pemuda untuk provinsi bungkulu oke siap sangat mantap sekali ya pesan-pesan terakhirnya ya baik tribunan itu saja mungkin tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan Bapak Kepala Dinas Pemudaan Lohraga Provinsi Bungkulu yaitu Pak Ika Joni Ikwan SEMM terkait dengan pemuda dan juga olahraga yang ada di Provinsi Bungkulu yang tribunan baik sampai jumpa di podcast kita berikutnya salam olahraga jaya